Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Oficial. Dispatch umumkan berita mengejutkan bahwa dua artis hits di YG, yaitu G-Dragon dan Jenny Blackpink, telah menjalin hubungan romantis selama kurang lebih satu tahun pada 24 Februari 2021. Kedua artis ini merupakan dua representasi fashionista di YG Entertainment nih guys. Gaya berpakaian mereka pun selalu menjadi panutan tren busana di Korea Selatan. Satu merek busana ternama di dunia yaitu channel bahkan memilih Jenny dan G-Dragon sebagai brand ambasador mereka. Yuk simak 10 potret Jenny dan G-Dragon yang terkenal dengan aura mahal dan mewahnya dalam balutan busana channel berikut ini. Hits, simak sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Yang paling populer tentu saja busana Jenny ketika promosi lagu How You Like That, tak diragukan lagi ya guys, memang Jenny merupakan human channel. Disebut sebagai pelopor fashion Korea, G-Dragon tampil ikonik dengan busana dan kipas channelnya. Potret ini merupakan potret ikonik Jenny saat menghadiri channel show pada Paris Fashion Week. Anggun banget ya guys. Hadir di acara yang sama seperti Jenny, G-Dragon mengenakan busana channel wanita yang ternyata cocok banget untuk ia pakai. Terlihat sangat mewah, inilah potret Jenny mengenakan gaun hitam channel yang bikin jatuh hati. Tampil mewah dengan jacket channel dan segala aksesorisnya, G-Dragon terlihat keren abis nih. Pada 2019 lalu, Jenny memakai kardigan channel dengan gaya casual membuat foto di jalanan terlihat seperti photoshoot ya guys. Nyentrik dengan topi bulu hitamnya, G-Dragon menarik banyak perhatian di channel Skoutour Show. Sebagai brand ambasador dari merek channel, tentunya Jenny terlihat cheek dalam balutan shortdress hitamnya. Lebih dulu menjadi brand ambasador channel daripada Jenny, G-Dragon menunjukkan pesona mewahnya. Nah, itu dia 10 potret Jenny dan G-Dragon yang dikenal sebagai fashionista representatif mereka di channel. Bagaimana nih, apakah menurut kalian kardua artis mewah ini cocok bersama guys? Terima kasih sudah menonton video ini, like jika kamu suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.